Kedalaman dan sebagainya, maka alat itu yang kita gunakan. Ada lagi? Terakhir? Pak, ini ditemukannya hanya satu detik ini saja ya Pak? Hanya di titik dekat Pangkalan Gun saja, bukan di Dumai juga atau di tempat-tempat lain? Kurang jelas, saya nggak dengar. Apakah hanya di titik sini saja, di Pangkalan Gun saja gitu? Apakah di perangkat Rumai ataupun di Bangka sebelah utara, itu kan katanya juga ada ketemu serpihan sama potong-potong mayan itu? Semua kita lakukan identifikasi, termasuk berita-berita yang serpihan di Bangka Pelitung, itu sudah kita lakukan. Tetapi yang memberikan keyakinan kepada kita adalah ini, maka yang kita lanjutin adalah hasil yang meyakinkan dan memastikan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah gambar yang kami dapatkan, proses Ini merapukan streaming melalui Basarnas dan juga pihak-pihak yang terkait Proses evakuasi dari sejumlah benda dan objek yang ditemukan di wilayah Selat Karimata Kami juga mohon maaf bila gambar ini tidak berkenan, tapi ini kami dapatkan dari petugas yang berada di lapangan. Ini adalah beberapa atau proses evakuasi yang dilakukan oleh tim di lapangan untuk mengangkat sejumlah objek dan serpihan di wilayah Selat Karimata. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas, Pebambang Sulistio, dalam rangkaian pencarian QZ850 hari ini ditemukan sejumlah benda dan juga objek, diantaranya menemukan sejumlah lempengan logam. Kemudian objek yang menggambarkan bayangan di dalam laut yang diduga menyerupai bentuk pesawat. Sekali lagi kami mohon maaf bila gambar ini tidak berkenan, namun kami mendapatkan informasi ini langsung dari lapangan terkait pencarian pesawat QZ8501 dan tim SAR juga tadi menyebutkan menemukan sejumlah benda terapung dan beberapa serpihan termasuk jenazah yang diduga menjadi korban atau menjadi penumpang di pesawat QZ8501. Dan ini adalah kondisi terbaru dari Bandara Juanda di Jawa Timur. Kita tahu dari sejak dinyatakan hilang, sejumlah penumpang menunggu kepastian ingin mendapatkan informasi terbaru terkait pencarian pesawat QZ8501 yang hilang kontak pada hari Minggu pagi. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Kepala Basarnas hari ini membuka titik terang bagaimana nasib dari para penumpang kemudian kru pesawat QZ8501 yang...